Intro Oke teman-teman, jadi kita sudah pulang dari hotel Dimana kita menginap dulu selama 3 hari Karena rumah ini kemarin habis di disinfektan Seperti disinfektan Oke, nah kita sudah rakit PC Demi agar hanya supaya kita bisa Memainkan game Menggunakan Grafik art ini Karena ternyata pak Grafik art ini Untuk bisa ngakan grafik art ini Lu juga butuh spek visi yang nausubillah pak Jadi gue sampe rakit PC Rakit PC dulu gue Hanya untuk bisa review grafik art ini Gila gak? Aduh Anyway, udah rakit PC Kita akan pasang sekarang di PC kita yang baru Oke kita lihat Oke Jadi namanya hidup itu Emang harus ada ying dan yang Ada kesenangan, ada kesedihan Ada hal-hal baik, ada hal-hal yang mengejutkan Jadi ternyata Ini Jadi gini ya pak ya Jadi kan bapak nih pak ya Ini kan ukuran vega bapak yang 1080 yang lama Segini pak Yang 3080 nya pak Segede gini pak, dua kali lipat Tebelnya juga Dan ternyata setelah dipasang Gak masuk Tadi pertama gak masuk Terus akhirnya gue bongkar bagian ini ya nih Belakangnya Ini sebenernya buat nyantelnya kan Buat nyantelnya gue bongkar Terus Gue bongkar aja gue akalin Itu ternyata masih ngepress dan gak muat Udah gitu Sekandainya dipaksa masuk Gitu kan tadi gue paksa masuk Power supply anda Kabelnya tidak ada yang cocok Untuk 3080 nya pak Gitu kan Dan power supply nya memang tidak ngangkat pak Jadi harus di upgrade Harus di upgrade Dan udah gitu Kalo tau gak Satu lagi Kalo seandainya power supply nya bisa pun Motherboard nya Ini Botel neck Karena motherboard nya masih yang lama Ini udah 5 tahun pak Jadi ujung-ujungnya Ini mas Emi Disini ada teknisi kita Mas Emi Terus melakit PC yang kira-kira bisa Bayangin nih Demi review ini Gue rakit PC Gila Mending rakit PC baru ya Atau kamu Ngomong anu selama ini ngomong Mending rakit PC Puas Puas 3 days later Waaaaaaat Waaaaaaat Gila Segini pak Ini bisa kekendeng Oh boy Oh boy Ini PC baru Pak Epa Epa Eya udah liat pak Tebel Jadi lo mau tau gak Kenapa kita musik rakit PC stebel ini Aduh ini udah high-end lho PC lu Begitu ya PC lu udah high-end banget Udah pake 3080 sih cakep banget Jadi 3080 Ntar lu Gue tutup dulu deh Biar ntar lu keluar Nadateng orang trak-terea Ini apa nganganya mas? Ini apaan aja nih mas Tempuluh Ini nih Ini prosesor nya udah gen 10 INN Gilaan 10 INN INN seri height nya lah seri height Kemarin gue bintar Raijin Tapi gak habis barangnya Raijin nya limit edition itu susah Terus RAM nya RAM nya ini RAM nya gue pake 2x16GB 3600 PC nya Gila High kuda paling mentah Korsair Kuda paling mentah Iya kak Kuda paling mentah Cepat Gila Radiator nya liat dong 360 eh 360 meter Gila dari kaya sisi susah Memang ukuran nya Gila Jadi tujuan dari sekitar gini Bermasuk smooth ya Iya Bermasuk radiator Gila 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 cekorium disi gue Under the sea Under the sea B Hahaha Ini lo taro di ikan di dalam perangkatnya Terul nih cekorium juga dong Torsuitnya juga sebenarnya ada Ghibi Gila Torsuitnya Ghibi Jangan sekali nyala semua ya Woi Tau gak sih baru nih VGA nya setau gue ini nyala ya RGB Ini nyala VGA nya pun RGB VGA nya pun RGB RGB Lo tau gak temen temen ya Harga PC minus VGA nya aja 24 Eh Tapi hanya untuk ngangkat VGA ini Lo rakit PC Lo bisa rakit PC full sebenernya Iya Tapi gue patahkan teori lo Lo inget gak dulu tahun 2012 Eh 2013 kita rakit pertama kali PC Harganya segitu juga Jangan buruk juga sih Iya sih Sama sebenernya Kayak murah sebenernya Maksudnya dalam arti gini Dalam arti mungkin temen-temen kan Oh bang gila lo bang harga segitu murah Lo bukan Maksudnya kita nilai dari fungsinya bang Dari fungsi Fungsi dan spesifikasi dengan harga segitu Dulu kita dapet Yaelah GTA boror-poro rata kanan Sekarang mah Sekarang nganteng-nganteng Sekarang mah Gila ya Teknologi Lihat powernya aja 3x8 pin coy Buset dah 3x8 pin inilah Kemarin yang saya bilang ke bapak Power sebelumnya kita yang lama tidak kuat pak Mau mau pake siapa di goal ini langsung Gak pake bronze Gak pake 80 plus lagi Gak pake siapa lagi langsung goal Lanteng Gila 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 SSD nya pake M2 1TB langsung Samsung langsung Gila SSD lu 1TB kan Gila Samsung 1TB tuh Di bawah cover Langsung M2 coy M2 coy M2 lagi pak SSD M2 1TB Yoi yoi Samsung Samsung Aduh Nanti kita pengen test run Jadi jujur aja nih gue pengen test run Cuman kemaren Sebenernya gue mau beliin Bang Tara monitor juga Tapi monitornya ternyata laku ya Abis ya semuanya ya Kita nyari monitornya susah banget Abis Ya kan Dan yang cocok untuk spesifikasi ini tuh Abis semua Ada Ada sebenernya beberapa Tapi rata-rata harganya diatas 7 juta Dan budget teka pak Hehehehe Gitu Dan sekarang jadi kita pake Meijem 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 Di bawah gue Moleh bawah gue 144 Nah Ya kan Baru 60Hz nih Rata 144 ya Gila Sa Mulusnya Gila Gila Gak semulus hidup gue Gila Gila Ini PC Gila Kalo suatu saat nanti udah ga nyala Gue pengen jadiin aktorium Hehehehe Oke temen-temen Iya Jadi kita disini mau review langsung aja MSI GeForce RTX 3080 Nvidia Ya Nah Gue pengen bahasin dulu beberapa kelebihan nya Pertama-tama dia pasti RTX Dan ditunggu Udah pasti ya Namanya dia RTX Udah pastinya dia bisa RTX RTX itu apa bang? Dari pernah gue jelasin lagi Mending cari di Google Hehehehe Intinya dia bikin Refleksi Bayangan semuanya jadi lebih epic Tapi nanti kita akan Langsung Tes uji coba dengan game Call of Duty Ehm Black Ops Cold War Ya kan Gue udah beli kemarin 11GB pak Semua temen Downloadnya Gitu Nah Terus dia ada aksalerasi AI DLSS Ya Dia tuh kayak Apa ya Lebih cepet frameless 1,5 kali Jujur gue gak begitu ngerti apa maksudnya Tapi katanya Memberikan ruang Kepada si Grafik buat lebih Bisa lebih bagus lagi gitu kan Dan ini ada beberapa game yang Udah Bisa Apa istilahnya Pake fitur ini Salah satu nya adalah Game favorit gua Final Fantasy Boy Band Undimited Ultimatum Alas Final Fantasy 15 Bisa juga Cuman Yang Gue pengen nyobain juga Pak Tapi nanti kita liat ya Sempat banget Soalnya kita belum download Tujur aja Kita waktunya agak orang disini ya Saya yang Saberpong belum muncul sih Saberpong belum muncul Gue pengen nyobain juga padahal Tapi intinya Ya beberapa game Salah satu nya adalah Final Fantasy 15 Ya yang bisa Dengan arselerasi AI Kedepangnya lah LSS Kedepangnya kita akan coba Nah terus ada dengan DirectX 12 Ultimate Ya Jadi RTX tuh Kalo temen-temen punya RTX 20 dan 30 series Sebenernya udah bisa ya RTX 12 Nah Lo tau gak MSI RTX 3080 ini Pak Ya Lo tuh selain ada fungsi RTX nya Tentunya kalo temen-temen kan RTX udah pasti tau ya Ini dia ada Low Latency nya Pak Extreme Low Latency ini ya Nah nih Reflex Low Latency Ya di Pak Disini bisa di enable Normal kan bisa di disable ya Disable Enable normal Tapi boosted Lo tau gak artinya boosted itu apa Pak Jadi Low Latency Terutama khusus untuk game First Person Shooter Lebih ginceng Pak Lebih cepet Dia defaultnya Defaultnya tadi di normal Gue langsung aja kill yang paling kanan Yang booster sekalian Low Latency Mode baby Artinya apa ya Langsung Pak Langsung lo bisa lebih cepet Eh lo kalo misalnya lagi main untuk aiming Aiming segala macem Lebih ginceng Pak Lebih cepet Lo nembak duluan Tuhh Ini gapernya ya Sebenernya ya 3080 Duh Waduh Ternyata gue gak ada alibi dong Ternyata gue mati dulu Ntar gak ada alibi Ternyata gue nih Ternyata gue kalo bisa main ya kan Udah gitu tonton Ternyata gue juga Berarti lebih gue aja Oh internet Nah temen-temen Jadi sekarang kita juga ada Nvidia Broadcast Ini adalah software yang bisa temen-temen download Selama temen-temen punya Graphic Card yang seri 3000 Ya kan? Oke guys ini lo liat nih Di bagian mic nya Ini gue dalam keadaan Di Nvidia Broadcast nya Pakai fitur Noise Removal ya Jadi lo liat nih Mic nya disini Ini gue sambil ngetik Gue kenceng banget Akan ngetik di keyboard gue Tapi lo liat Gak ada sama sekali Di suara di mic aux nya ya Satu dua tiga Sama sekali tidak ada suara Hahaha Padahal dari tadi saya mengetik Tangan keras Sampai mouse nya hilang Mouse Mana lo? Kalau saya dari ngetik tapi gak ada suara sama sekali Itu karena kita pakai fitur Dari mikrofon ini Yaitu Noise Removal Ya temen-temen ya Disini ada fiturnya Bisa temen-temen turn on Jadi untuk agar tidak ada suara noise nya Jadi kalau temen-temen liat disini Belakang gue Ya gak cuma Ini kebetulan ruangan gue Belakangnya emang semuanya Green screen gitu kan ya Warna tembok gue ijo Tapi kalau lo liat Ini begitu background removal gue Klik Itu yang hilang gak cuman ijo nya Tapi sampai mic gue ilang Liat nih Karpet di belakang gue nih ilang Walaupun ini masih belum bersih banget Tapi kalau lo maju mungkin Ilang kan ya Ya kan? Sampai mic gue disini Asli ada mic Ilang pak Ya jadi background lo Tanpa harus green screen Lo bisa ilang sendiri Tanpa menggunakan green screen Ingat gitu ya Walaupun kebetulan ini emang green Tapi lo liat segala macem yang gak green screen pun Kayak mic gue Ikut ilang Pokoknya segala macem hal yang Background ilang gitu kan ya Yang ketiga dia ada auto frame Jadi kalau lo liat nih Ngikutin si subjeknya Jadi kalau misalnya lo ke kiri Yaudah Backgroundnya ilang Yang gak di kiri Tuh Ngikutin Ngikutin subjeknya gitu ya Jadi itu 3 fitur unggulan dari Nvidia Broadcast Sangat berguna banget Buat lo yang live stream Oke Langsung aja kita uji Ya karena Di Tara Aks itu Lagi-lagi kita gak terlalu yang gig banget Yang Secara spesifik kita jelasin Kita gak mungkin gig pak Kenapa gak mungkin gig PC nyala Belakangnya sepeda ontel Oh iya Hahaha Kita gak susah pak Kita udah bayar Kok ribet Pokoknya gue udah bayar Cepetan tunjukin Buktinya Gitu kan Kita langsung aja kita mainin Call of Duty The Cold War Cold War Oke temen-temen Jadi kita akan mainin Call of Duty Black House Cold War Cuman Bukan gue bilang diri ya Cuman Ini kan gue udah 63 tahun gak main game FPS Bukan hanya Game Call of Duty Gue udah gak main game FPS Udah setahun pak Setahun lebih pas sejak nikah Gak pernah main lagi GFPS Kita akan coba untuk pertama kali Setelah Satu tahun Setengah Tidak main game FPS Oke Hahaha Ultra Red 47 Udah 3 3 Terima kasih telah menonton Nah guys, untuk waktu yang terbatas Dapatkan Call of Duty Black Ops Cold War Dengan pembelian kartu grafis dan gaming desktop GeForce RTX 3080 atau 3090 Jangan lupa, ayo beli sekarang Aduh Aduh Ya keren juga ya Intronya pakai ada Enak Serius-serius, nempat Apa lo, apa lo, apa lo, apa lo Oh lo gila lo Awal-awal udah panik sendiri Gila dong, Alex mesti alih Matar, mata tua nih Udah, gue lagi pakep lagi Lopak banget Udah gitu level dia level 100 Apa lagi RCXD Eh, eh apa lo Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih Apa sih pak Gue gemes lupa Umpa apa Semuanya digeru-gedung Nih, apa-apaan sih Nih, lo mau liat orang jago main gak Bangseng deh Gue turn off dulu Vibration-nya Nah, kan enak nih Eh, waduh Bulet lah gitunya Gitu pak Nih, gila di mana cupu Coba lo, dideponin sama si tweaker gak Coba, select Select, select Bentar dulu Uh, score streak nih Nggak Ganti berpusat ini nih, lu tau kan ini mau ini papa ada di kakak bomba ini oh, oh iya di kolom... oh iya di kolom kakak spy plane, ready SUT PAK ga ada buruk spy plane in the turn komputer hahahahahahahahahah gitu sih Nggak, kalau sniper gua nggak masalah keping Yang pake LNG ini loh, Masya Allah Nggak aim gua kemana lagi juga Ganti, ganti, ganti gua mau ganti kelas Inilah sah jagoan gua, liat nih Punya apa tuh? Allah, 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 gila, gila Gila ini, ini, ini Perang-perang dunia keberapa? Kedelapan kayaknya ini Trophy system available Apa ya? Trophy, oh, Trophy system Gitu Anti itu ya, anti Granada Habisnya gua taro-tarah dong Pak, dapet banyak, Pak Nggak ngerti gua gimana cara dapet banyak Jatuh, liat nggak tadi? Sayang gua dibunuh sama yang itu Dibunuh sama yang... Astaga Teleponan tuh begeter, Pak Pantes aim gua langsung jelek Ayy, telepon, lagi rekamah Nice Nice Triple kill, Pak Triple kill, Pak Triple kill, Pak Care package Care package Care package inbound Eeww 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 Cover me, cover me Lihat, 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 lihat Kita lihat apakah komunitas kolom peti masih kayak kapretnya dulu Ya kan? Care package kayak susah dapetin Bangke-bangke ini nganggil Lihat aja deh Lalalala Spy plan doang Siapa yang nafsu Enemy sentry turret detected in your AIO Nggak, nggak Spy plan Meledak lu, Pak Meledak, Pak Heheheheh Nggak ada bagus-bagus Oh ini Kill 17 Mati 17 Hahaha Gila 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 Hebeg Tunggang Mati Colom putih Anggi Nah Tunggang 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 Di Tunggang apa nih apa nih apa nih itu saya ngetrigan mati apa ngetrigan lagi di suit terakhir beset kill 20 mati 17 gak guna pak kill 20 mati 17 lumayan lah 1 koma 1 koma gila gila ini film gamers kalian ya tapi anyway temen temen terasa banget ini ngomongin strong alami tadi kan gua main pake mouse gua main pake stick terasa banget sekarang gini aja pak gua main pake mouse bangga mungkin nge kill di atas 10 gua udah lama gak main game ini loh gua tadi kill banyak banget harusnya ini min 60 harusnya merasa bangga FTX 3080 gila ini graphic card gimana ya maksud gua terlalu OP pak kacau ya gila gitu loh maksud gua grafiknya sambil rekam loh masih rekam nih dari tadi nih by the way gua juga gila sambil rekam loh jadi menurut gua ini graphic card yang udah ini lah ya udah versi buat temen temen yang menurut temen temen 3090 kemahalan 3080 hampir separuh harganya tapi masih gini banget gila main game game kayak call of duty masih lancar banget sampe rekam lagi 144hz lagi ditambah dengan nvidia reflex tambah lagi makin ini makin OP jadi buat temen temen yang pengen selalu OP ya jangan lupa oke temen temen jadi kesimpulannya adalah gampang ya kan kalo menurut gua ya kalo kalo lupa ada yang pengen main jadi OP ibaratnya gua tadi slow tolong yang main aja bisa nomer 2 gitu kalo lu masih terbuka ya gua tuh fps tuh kalo disuruh pake mouse keyboard hancur pak lo kalo nyuruh gua main MOBA ah gua jago deh tapi kalo fps enggak deh pokoknya gua sama gemang gak pernah yang namanya main fps di pc tuh gak pernah seumur hidup seumur hidup pernah di pc pake gini iya pake stick pake stick di pc pun pake stick gua nah disulain segemang tadi baru nyoba tapi terasa banget yang nvidia apa tadi reflectnya nah temen temen jadi itu aja kesimpulannya kita seperti biasa antara asuman langsung test aja mau sebaiknya ngomong gitu ya dan ternyata setelah dites wow wow oke temen temen jadi itu dia review untuk review ini gua harus lagi pc dulu gila tapi anyway worth it sekali kalo temen temen nanya worth it gak worth it banget gila ampun jadi buat temen temen ini dia Nvidia RTX 3080 mau beli silahkan lagi lagi link di deskripsi sampai jumpa di video talas gamersnya berikutnya hahaha haha ha 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 sub indo by broth3rmax